Intro Rumah duka dari Muhammad Abadi, adik Bupati Moratara Haji Devi Soehartoni yang tewas diserang oleh dua orang pelaku, kini ramai didatangi oleh kerabat dan rekan almarhum semasa hidup. Jenazah Muhammad Abadi direncanakan akan dikebumikan sore ini di TPU Kebun Bunga Soekarami, Palembang. Rumah almarhum sendiri ada di Jalan Lapangan Kerikil, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Soekarami, Palembang, tepat di seberang Masjid Al-Hikmah. Bahkan dari pantauan di Rumah Duka almarhum, sudah dihadiri Bupati Moratara Haji Devi Soehartoni. Bupati Moratara Haji Devi Soehartoni terlihat mengenakan kemeja warna biru tua dan sarung warna merah dan mengenakan kopia hitam. Terlihat raut wajah penuh duka dari keluarga dan kerabat almarhum, tak terkecuali sang kakak. Tak hanya ramai didatangi para Bela Sungkawa, sepanjang jalan lapangan Kerikil juga dipenuhi karangan bunga ungkapan turut berduka cita dari banyak kerabat almarhum maupun Devi Soehartoni. Diberitakan sebelumnya sejumlah personel Polres Moratara masih berada di Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir pasca warga membakar dua rumah pelaku penikaman adik Bupati Moratara. Untuk memastikan situasi yang kondusif, Kapolres Moratara AKBP Koko Arianto Wardani juga mendatangi TKP. Dia juga mengkonfirmasi bahwa yang menjadi korban yakni Muhammad Abadi merupakan adik dari Bupati Moratara. Kapolres tak menampik insiden berdarah hingga berujung aksi membakar rumah kedua pelaku tak terlepas dari agenda pil KD Serentak yang akan berlangsung awal Oktober mendatang. Muhammad Abadi sendiri dilaporkan meregang nyawa usai ditikam dua pelaku pada saat melakukan rapat internal berkaitan dengan pemilihan KD Serentak di Kabupaten Moratara. Muhammad Abadi mengembuskan nafas terakhir saat mendapatkan perawatan di puskesmas bingin teluk. Dari data yang diterima korban Muhammad Abadi sebelum ditikam, tengah melakukan rapat internal di desa Blani berkaitan dengan pemilihan KD Serentak di desa tersebut. Di tengah rapat itu datanglah dua orang pelaku Arwan dan Aryansyah warga desa Blani kecamatan Rawas Ilir. Mereka berdua ingin bergabung dalam rapat internal tersebut namun langsung diusir oleh korban. Akibat tak terima diusir, kedua pelaku langsung keluar namun kembali lagi sambil membawa sajam dan langsung menyerang korban hingga mengakibatkan korban mendapatkan luka sabetan sajam. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan. Terima kasih.